Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman saya khusus saya, orang yang tidak percaya dengan apa yang saya katakan sekarang kita akan membahas kembali alasan yang sebenarnya mengapa anak-anak yang baru masih bau kencur itu masih bau peju-peju berani-beraninya berkampanye mengkampanyeikan melegalkan aborsi emangnya mereka itu udah berapa kali aborsi mereka itu udah tahu mengerti apa yang mereka omongin itu mari kita lihat disini ini langsung dari alasan yang sebenarnya ya kita interaksi dulu Royce O'Perton inilah dia undang-undang yang menjadi masalah tersebut dulunya sudah dibatalkan tapi dilegalkan kembali ketika Joe Biden menjadi seorang presiden dan langsung didukung oleh POB dan mereka membuat lagu tentang itu dan dibantu oleh Jarum dengan mendanai mereka untuk tur mereka silahkan tutup saya silahkan tutup saya kalau tidak percaya menurut saya berhenti saya harap anda datang saya disini jadi kalian akan membuat Roe vs White untuk 52 tahun yang orang-orang membuat dengkankan roe vs white itu ada di website mereka website nya page of bachrobat sudah saya katakan kalian tidak mengerti jangan diomongin ini malah buat lagu tentang itu ingat itu dengar itu berapa bulan bisa kamu aborsi 9 bulan bisa dan mereka adalah bagian mereka tidak mahu yang menyebabkan kemahiran ini berapa bulan setahun ini berapa bulan yang berapa kemudian dari pada kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati bodoh di indonesia yang mendukung itu seolah-olah tidak mengerti apa yang saya katakan kamu islam apaan? katanya islam islam itu umur dua minggu aja yang namanya sudah jadi janin bayi itu tidak boleh untuk diaborsi itu meraka jahannam tujuannya sembilan bulan gila enggak? coba umur bayi sembilan bulan bisa anda aborsi dan itu didukung oleh Pesobacropet dan mereka membuang uang satu miliar hanya untuk mempromosikan itu disponsori oleh jarum masya Allah jadi kalian yang masih menuduh saya hanya pembenci silahkan tapi saya itu pro-life saya walaupun saya kedengaran ekstrim semua orang tahu saya ateis atau apa tapi yang sebenarnya inilah yang menjadi masalah dan saya tidak setuju sama sekali masih anak kecil masih peju-peju baru lahir kemarin sudah berani ngomong seperti itu mempromosikan aborsi gila enggak itu? memang berapa kali sudah si Marsanya itu melakukan aborsi? saya mau nanya Marsa kamu udah aborsi berapa puluh kali? fuck you the Democrats are able to kill the baby after birth nobody wants that so we're going to come together I want to know what you're going to do we are going to come together can you find federal legislation that would ban abortion I'm going to come together with all groups and we're going to have something that's acceptable right now to my way of thinking the Democrats are the radicals because after 4, 5, 6 months but you have to say this after birth you have New York State and other places that pass legislation where you're allowed to kill the baby after birth dan itu didukung oleh POB mereka buat lagu khusus untuk itu itu dia yang menjadi masalah dan itu ada di website mereka saya bertanggung jawab dengan omongan saya ya 15 bulan 15 minggu itu juga udah termasuk panjang itu jarak jauh udah itu itu jadi bayi itu jadi kalau anda tidak mengerti sama sekali Marsha diam mulutmu itu cabut itu lagu dari peredaran itu bukan ucapan seorang muslimah ya jangan ngaku-ngaku muslim kamu tapi kamu malah mendukung seperti itu ah tanya lah itu kepada POB legislasi mereka dan itu dan itu terbukti dengan undang-undang baru dan itu sudah terbukti itu sudah disahkan undang-undang tersebut jadi jangan pura-pura tidak mengerti pura-pura tidak tahu makanya saya bilang POB itu bukan mewangikan nama Indonesia menghancurkan pantat dia itu ya oke saya makin marah kalau saya menonton ini saya semakin tidak aduh makin geram saya nah inilah sebenarnya alasan mengapa saya sangat membenci mereka silahkan anda baca subtitlenya kalau anda tidak bisa mengerti bahasa Inggris kamu-kamu yang menuduh saya kampungan no fucking way I live in Australia ya saya tinggal di luar negeri begok kamu itu makan ikan nasin di kampung ya saya disini makan steak jujur aja biar kamu tahu waktu saya batuk-batuk itu karena saya mengisap ganja kalau ganja itu diisap kamu batuk dia akan tegangannya tinggi biar kamu tahu lagi begok apa lagi yang mau kamu tahu ini baru ini baru itu baru kayak orang merantok ke Jakarta ini asap ini merantok ke Jakarta ini abah-abah katanya dia baru pulang dari Jakarta si asap abah-abah Jakarta itu hebat sekarang abah katanya kan coba sekali abah katanya dimasukin sapi keluar kornet abah katanya dimasukin ikan keluar apa namanya sarden katanya si abah bilang begini alah sep itu gak apa-apa sep abah masukin daging keluar asep katanya hahaha cuma diaborasi oke jadi sekian dululah dari saya semoga anda yang blow on yang makin goblok dan makin goblok lagi menuntut saya ke pengadilan akan saya tutup balik anda silahkan menuntut saya saya juga mau mau lihat Jangan cuap-cuap aja mulutmu itu Itu lagi satu lagi itu Tentang tata kerama Tidak menghargai orang tua Jadi biar kamu tahu Kamu itu bodoh, goblok Goblok bintolol Biar kamu tahu juga Itu dalam bahasa Indonesia baku Itu bukanlah ucapan kasar Karena kamu goblok Alias bodoh Mau bilang apa lagi? Oh namanya apa? Kalau tidak pintar ya bodoh, goblok Begitu juga lah Oke terima kasih banyak buat teman-teman Semoga anda Yang tidak mengerti Bisa mengerti Kalau tidak mengerti Udah cuap-cuap aja lagi mulutmu itu disana Biar makin pedas Dan saya tak akan berhenti untuk menyerang mereka Karena mereka itu telah merusak nama Indonesia Sekian dulu dari saya Assalamualaikum Wr Wb